Pemirsa, terima kasih. Nama masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking atau peltakan bantu pertama sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajah Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kunjungan kemarin, Presiden melihat dimulainya pembangunan bandar udara IKN, dua rumah sakit, dan sekolah. Ada pun total investasi yang masuk ke IKN diperkirakan mencapai Rp45 triliun. Ia menyebut fasilitas-fasilitas itu sudah mulai dibangun dan diharapkan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dapat melayani para investor yang masuk dengan cepat. Saat ditanya soal investor luar negeri yang tertarik berinvestasi di IKN, Presiden mengatakan pemerintah sedang mengaturnya. Sejauh ini Jokowi mengungkapkan baru investor dalam negeri yang sudah memulai. Kemudian nanti Desember, totalnya menjadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya sangat cepat sekali, dan artinya ini memang bergulirnya begitu sangat cepat. Dan saya harapkan Pak Ketua Otorita IKN bisa melayaninya juga dengan cepat, karena swasta itu mintanya masih cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.